Intro Goyib hilangkan Nadoral hulki ilaika Pandangan mahluk kepadamu Binadurillahi ilaika Dengan pandangan Allah kepadamu Kalau sudah tahu bahwa kita dipandang oleh Allah Makin cukup sudah Tidak perlu lagi kita ini pandangan manusia Pandangan manusia Karena kalau mau dibikir sebetulnya Apa kita dengan manusia ini Kita dulu Di perut ibu kita Seorang diri Kita keluar menuju dunia Dari perut ibu kita seorang diri Kita nanti meninggal juga seorang diri Masuk ke dalam kubur seorang diri Akan ditanya dengan dosa-dosa kita Dan bukan dengan dosa orang lain Kita seorang diri Seorang diri Akan dibangkitkan dari kubur kita Nanti seorang diri Akan dihisap nanti seorang diri Kalau masuk surga juga seorang diri Dan kalau masuk neraka juga seorang diri Buat apa? Kita sibuk sama manusia Terkadang manusia yang ada di atas muka bumi ini Kurang mengenal atau mengerti Bagaimana dia itu dan untuk siapa dia melakukan amal perbuatan soleh yang dia lakukan Sehingga terkadang banyak dari manusia itu berbahagia Ketika dia melaksanakan amal soleh dan banyak orang yang memujinya Dan kebanyakan dari kita pula terkadang marah Ketika ada orang yang mencela kita dengan amal soleh yang kita lakukan Yang menunjukkan bahwa kita melakukan amal soleh itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya toh kita melakukan itu semua untuk Allah Tentu saja kita tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia Karena kita berbuat itu semua bukan untuk mereka Mau dia memuji, mau mereka memuji atau menghina kita Karena kita melakukan itu semua bukan untuk manusia Tetapi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu dalam hikmahnya Suhibul Hikam Ibn Atta'illah Iskan dari Radhiallahu Ta'ala Anhu Ardha Beliau berkata dalam satu hikmahnya Goyib nadharul halki ilaika binadharillahi ilaika Wagib an'ikbalihim alaika bisuhu di'ikbalihi alaika Goyib hilangkan nadharul halki ilaika Pandangan makhluk kepadamu binadharillahi ilaika Dengan pandangan Allah kepadamu Kalau sudah tahu bahwa kita dipandang oleh Allah Makin cukup sudah Tidak perlu lagi kita ini pandangan manusia Pandangan manusia Wagib an'ikbalihim alaika Dan hilangkan ya An'ikbalihim alaika Iqbalnya mereka atau Majunya atau Datangnya mereka kepada kamu semua Ketika kamu ini sudah mulai beribadah Tampak madhar dawa kalian Dan orang-orang mulai datang kepadamu Hilangkan itu semuanya Karena apa? Bisuhu di'ikbalihi alaika Karena kita yakin Bahwa Allah itu lebih mendekat kepada kita Daripada mendekatnya manusia yang ada di sekitar kita Karena kalau mau dipikir sebetulnya ya Apa kita dengan manusia ini? Kita dulu Di perut ibu kita seorang diri Kita keluar menuju dunia dari perut ibu kita seorang diri Kita nanti meninggal juga seorang diri Masuk ke dalam kubur seorang diri Akan ditanya dengan dosa-dosa kita Dan bukan dengan dosa orang lain Kita seorang diri Seorang diri Akan dibangkitkan dari kubur kita Nanti seorang diri Akan dihisap nanti seorang diri Kalau masuk surga juga seorang diri Dan kalau masuk neraka juga seorang diri Buat apa? Kita sibuk sama manusia Buat apa pandangan manusia? Berarti belum mengerti ya Bahkan ya Kalau seseorang soleh yang sungguh-sungguh Dia itu tidak akan mempunyai nilai apa-apa di mata manusia pada umumnya Karena betul-betul pandai menyembunyikan amal solehnya di mata mereka semuanya Dan menunjukkan bahwa dia itu adalah manusia biasa yang sama seperti mereka Tidak bertampang soleh di depan manusia Itu yang sungguh-sungguh Dan begitu juga Makhluk itu tidak punya nilai apa-apa di matanya dia Dia tidak ingin menampakkan amal solehnya di depan makhluk Sehingga makhluk melihatnya dia sebagai orang biasa Dan dia juga melihat makhluk tidak mempunyai nilai apa-apa di mata dia semuanya Sehingga Setiap semakin agung Derajatnya, kedudukannya di sisi Allah SWT Semakin dia tersembunyi di mata manusia Sehingga tidak bermasakan manusia sama sekali di sekitarnya Walaupun dia dengan badannya berkumpul dengan manusia Tapi hatinya tidak pernah melihat mereka sama sekali Sehingga jadilah orang-orang yang soleh itu jadi orang-orang yang soleh Yang disebut soleh itu berarti bersih dan suci tanpa ada kotorannya Nah kepengennya kita dipuji sama manusia itu merupakan sudah suatu kekotoran dari amal Itu tidak soleh lagi amalnya Karena bukan untuk Allah, sudah ada kotorannya sudah Kita kepengen dipuji sama manusia Tidak suci lagi amal kita ini sudah Tidak soleh lagi Karena itu semakin mengerti hal ini Seperti apa yang dikatakan oleh Beliau berkata apa Ya Rabbi Engkau seorang diri di atas langit sana Dan aku seorang diri di muka bumi ini Karena apa Dia mengatakan seorang diri di atas bumi Karena dia tidak melihat makhluk sama sekali di sekitar dia Sehingga kalau Wirt hadirnya Dia merasakan cuma ada dia dan Allah SWT Badannya sama makhluk Hatinya tapi sama Allah SWT Kalau bisa seperti itu Walaupun kita kumpul dengan badan kita sama mereka Hadirkan hatinya sama Allah SWT Dilatih Dila Dilatih Ya Al-Hulkufitahki ki'adamul wujudi innama huwallahul wahidul ahad Karena makhluk itu secara hakikatnya Itu tidak ada wujudnya Tidak ada wujud Wujudnya Yang maha wujud itu cuma satu Yaitu Allah SWT Fawujud Maka ayuhal fakir nadharul halki ilaika Iktifa'an binadharil hakki ilaika Idla nadharul lisiwah Maka hilangkan Dari di sisi kamu Dari jiwa kamu Ya Wahai orang-orang yang fakir kepada Allah SWT Pandangan makhluk kepada kamu Sudah cukup Buat apa pandanganmu? Cukup Kita yakin bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan Itu dipandang oleh all Baik ada manusia Ataupun tidak ada manusia Kita harus yakin Tanamkan keyakinan di dalam hati kita Bahwa Allah Mengetahui Dengan Apa yang kita lakukan Sehingga orang-orang soleh ini Kebanyakan mereka itu Belum khaluat kenapa? Ya karena dia yakin Yang tak butuh sama pandangan manusianya mereka Kalau orang-orang soleh itu Berkhaluat dan diketahui manusia Itu khaluatnya Bukan dia itu kepingin humul Malah kepingin suhro namanya Kepingin terkenal Biar tahu kalau orang ini khaluat dan lain sebagainya Daripada ketahuan manusia Dalam keadaan khaluat Lebih baik dia kumpul sama manusia saja Karena nanti orang akan muji dia semuanya akhirnya Luput nanti akhirnya Sudah kumpul saja Biasa saja sama manusia Tetapi Pinter-pinter mengatur waktu Kapan untuk makhluk Dan kapan untuk Allah Jangan pernah mendulimi Dari salah satu keduanya Pinter-pinter bagi waktu Ini adalah keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Karena makhluk sekitar kita itu punya hak atas kita Keluarga kita punya hak atas kita Dan Allah juga punya hak atas kita Dibagi yang rata Dunia kita punya hak atas kita semuanya Dibagi yang rata Kapan waktu untuk dunia kita Kapan waktu untuk keluarga kita Dan kapan waktu kita untuk Allah SWT Jangan didulimi salah satunya Bingung sama dunianya Nanti sisanya sama keluarganya Tidak ada waktunya sama sekali sama Allah SWT Tidak seperti itu ya Dibagi yang rata Alimam Syafi'i rahimahullah Wa radiyallahu ta'ala Beliau Dalam umurnya membagi malamnya menjadi tiga bagian Sepertiga malam untuk ilmu Sepertiga malam untuk badannya istirahat Sepertiga malam terakhirnya untuk Allah SWT Dan begitu malam-malam dihabiskan oleh Imam Syafi'i Menunjukkan ini adalah sifat adil Yang membagi kepada Tidak mendulimi kepada salah satunya ya Seperti hadis yang Diwasiatkan oleh Rasulullah SAW Kepada sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumma wa ardhuhumma Ihfadillahi yahfadka Jagalah Allah Maksudnya jaga Allah gimana Allah ini kok perlu dijaga Ya jaga Allah dalam hati Rasakan Bahwa Allah selalu memperhatikan kita Dalam setiap keadaan kita Namanya menjaga Allah Ya Kalau kita sudah bisa seperti itu Merasakan bahwa Allah Selalu memperhatikan kita dan sebagainya Yahfadka Allah yang akan jaga kamu Jangan khawatir Dijaga Kalau sudah Allah yang jaga Tidak akan bisa membuat mudorot Semua makhluk yang ada di muka bumi ini Saratnya jaga Allah dalam hatinya Segara hal-hal yang mudorot itu Sihir kah apakah Itu terjadi bisa kena kepada orang Ketika orang itu lalai Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia itu ingat Sama Allah tidak akan kena Hal-hal yang mudorot seperti itu Ihfadillahi tajidhu Tujahakah Kalau kamu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan Kamu akan mendapatkan Allah Selalu ada bersama kamu Kalau sudah dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kehilangan segala sesuatu Tapi kalau manusia itu kehilangan Allah Maka dia kehilangan segala sesuatu Kalau sudah menemukan Allah Tidak hilang apa-apa Tapi orang kalau sudah Kehilangan Allah Tidak nemu apa-apa Walaupun dia punya dunia dan seisinya Tapi kalau kehilangan Allah Sampai bingung dia Nyari Allah di sholatnya Mana ya Allah Sampai bingung Tidak nemu husuk dalam sholatnya Itu kehilangan segala sesuatu dia Tapi walaupun dia tidak punya apa-apa Dia menemukan Allah Hadir selalu hatinya sama Allah Mendapatkan segala sesuatu dia Paham ya Ihfadillahi tajidhu tujahakah Kalau kau jaga Allah Niscaya kamu akan pekan Allah selalu berada bersama kalian Ya Waidah sa'alta Fas'alillah Kalau kamu mau minta Minta sama Allah Jangan minta sama makhluk Ya Waidah sa'alta Apabila kamu minta pertolongan Fas'tain billah Minta tolong sama Allah Sama Allah Ya Wa'lam Annal ummata Law iztamat ala yanfauka bise Lan yanfauka illa bisain Kat katabuhullahu lak Ketahuilah Seindinya semua umat itu berkumpul Untuk memberikan manfaat Kepada kamu Dengan sesuatu ya Tidak akan bisa memberi manfaat Kecuali dengan sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kumpulno sudah Orang-orang Kalau tidak dituliskan sama Allah Tidak bisa Sebaliknya Seandainya mereka berkumpul Untuk membuat kalian mudorot Membuat celaka kepada kalian Kumpul sudah orang-orang Kepingin mencelakai kita Tidak akan bisa mereka mencelakai kita Kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan kepada kita juga Ya Lalu Rufi'atil aklam Wajafatis Suhuf Rufi'atil aklam itu Penonya sudah diangkat Dari lohil mahfud Wajafatis suhuf Dan lembaran-lembaran sudah kering Tidak akan berubah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang terjadi Di atas muka bumi itu Atas pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang nguput Harus yakin itu ya Makanya Sayyidina Abu Hasan Sadli Raudi'allahu ta'ala Nahu arda Beliau berkata apa ini ya Ayistu minnaf'i nafsili Nafsi aku ini Tidak bisa ngasih manfaat Untuk diriku sendiri Gimana mau beri Orang ini kalau sudah sakit Bisa tidak mengobati badannya sendiri Ayo Gayanya mau mengobati orang Dan lain sebagainya Mana Buat manfaat sama badannya Tidak bisa kok Kok gaya Siapa orang yang bisa Nahan kematiannya sendiri Tidak bisa gayanya Menyembuhkan ini Tidak bisa Fakaifala Ayasu minnaf'il Goyrilaha Bagaimana aku tidak putus asa Mau mengasih manfaat Sama orang lainnya Ngasih manfaat Sama badanku aja Tidak bisa Sampian bisa tidak Menjaga diri Sampian untuk tidak bermaksiat Tidak bisa Kalau sampian sudah tuliskan Masiat-masiat Nahan badannya saja Tidak bisa Kok gaya Ya Warajautullaha ligoyri Dan aku berharap Ya Dengan rahmatnya Allah Untuk selain daripada Kau orang lain Semoga dia dapat rahmat Bagaimana aku tidak berharap Untuk diriku sendiri Itu namanya Harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Faham ya Kalau orang-orang soleh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dia cukup Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tahu Bahwa Allah Mengetahui Apa yang dia lakukan Seperti apa yang Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa mayatawakal Berfirman Berfirman Alam ya'lam Bi'an Nullaha Ya Rauh Bukankah kalian tahu semuanya Bahwa Allah itu melihat Apa yang kalian lakukan Kalau sudah yakin Allah melihat kita Buat apa pandangan manusia lagi Orang yang masih dia itu senang dengan pandangannya manusia Berarti dia masih belum tahu harga pandangannya Allah Orang Yang masih senang ketika dilihat manusia Berarti masih besar manusia di hatinya Dan belum tahu harga pandangannya Allah Orang yang kenal dengan Allah Tak butuh dengan pandangan manusia Karena dia tahu harga pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia kenal dan tahu harganya Allah Tak butuh sama pandangannya manusia Tetapi karena dia tidak tahu harganya Allah Masih bingung untuk cari pandangan manusia Manusia Ya Awalam yakfibi rabbika annahu ala kulli sayin Syahid Bukankah cukup bagi Tuhan kalian Ya Bahwa dia terhadap segala sesuatu maha menyaksikan Sudah yakin Ya Oleh karena itu mari Di waktu yang singkat ini kita berpikir Berpikir ya Kita beramal dari dulu sampai sekarang Untuk siapa Sudah nemukan Allah Apa belum Sampai ada tanya Dimana Allah Kok kehilangan Allahnya ini Kemana ini Sampai sholatnya bingung Nyari Allah Tak bisa husuk Kemana ya Allahnya Kok bisa hilang Karena kita masih cari yang lain Belum cari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tahu harganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sehingga kita tidak kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga hati kita dijadikan hati-hati yang bisa mengenal Kadar Ya seperti Allah Menjadikan hati-hati para orang soleh Mengetahui betul Kadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala